Halo semua, selamat datang kembali di perkuliahan dari seminar akuntansi bersama saya, Nilam Kemala. Pada pertemuan kali ini, kita akan bahas PSAK yang masih fresh from the oven, yaitu PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak pelanggan. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai aja. Oke, ready, let's go! Sub-pokok bahasan pada pertemuan ini yaitu Tujuan dan ruang lingkup PSAK 72 Pengakuan Pengukuran Biaya kontrak Penyajian Dan pengungkapan Agak banyak ya, ya namanya juga bahas PSAK guys Kita masuk ke sub-pokok bahasan pertama yaitu tujuan dan ruang lingkup Tujuan dari PSAK 72 ini adalah menetapkan prinsip dalam melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan yang timbul karena apa? Kontrak dengan pelanggan Apa aja sih informasi yang dilaporkan? Ada sifat kontraknya? Ada sifat kontraknya, jumlah kontraknya, waktu, ketidakpastian pendapatan, dan arus kas. Bagaimana caranya agar tujuan tersebut dapat tercapai? Ada tiga prinsip yaitu Entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas. Yang kedua, entitas mempertimbangkan syarat kontrak serta seluruh fakta dan keadaan yang relevan. Dan yang ketiga, PSAK 72 ini mengatur akuntansi untuk kontrak individual dengan pelanggan dan portofolio kontrak. Terus, apa aja yang menjadi ruang lingkup PSAK 72? Ruang lingkupnya semua kontrak dengan pelanggan, kecuali Kontrak sewa karena sudah dalam lingkup PSAK 30 Kontrak asuransi karena sudah dalam lingkup PSAK 62 Instrumen keuangan dan hak atau kewajiban kontraktual lain dalam ruang lingkup PSAK 71 Instrumen Keuangan PSAK 65 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAK 66 Pengaturan Bersama PSAK 4 Laporan Keuangan Tersendiri dan PSAK 15 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Yang keempat, pertukaran non-moneter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan Kita masuk ke subpokok bahasan kedua, yaitu pengakuan Ada lima hal yang akan dibahas pada subpengakuan ini Yang pertama, identifikasi kontrak Yang kedua, modifikasi kontrak Yang ketiga, kombinasi kontrak Yang keempat, identifikasi kewajiban pelaksanaan dan penyelesaian kewajiban pelaksanaan Kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan Beda ya sama pacaran Kalian berjanji untuk sama-sama berkomitmen tanpa ada paksaan Kecuali kalau pacarannya settingan Eh, kemana nih larinya? Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan Jika seluruh kriteria ini terpenuhi Pertama, para pihak dalam kontrak Menyetuji kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban masing-masing Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang dialihkan Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan Yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan diperkirakan berubah karena kontrak Dan yang kelima, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan Untuk tujuan penerapan PSAK 72 tidak terdapat suatu kontrak jika setiap pihak dalam kontrak memiliki hak yang dapat dipastikan secara sepihak untuk mengakhiri kontrak tidak terlaksana penuh atau wholly unperformed kontrak tanpa adanya kompensasi ke pihak lain nah yang tadi itu dianggap tidak terdapat kontrak Sedangkan, jika kedua kriteria ini terpenuhi yang pertama, entitas belum mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan dan entitas belum menerima dan belum berhak menerima imbalan apapun maka dianggap kontrak itu tidak terlaksana penuh Lalu, bagaimana jika suatu kontrak tidak memenuhi kriteria tidak terdapat kontrak dan kontrak tidak terlaksana penuh Entitas akan mengakui imbalan yang diterima sebagai pendapatan jika salah satu peristiwa ini terjadi Pertama, entitas tidak memiliki sisa kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dan seluruh imbalan yang dijanjikan pelanggan telah diterima dan tidak dapat dikembalikan atau kontrak telah diakhiri dan imbalan yang diterima dari pelanggan tidak dapat dikembalikan Kita masuk ke kombinasi kontrak Kombinasi kontrak di sini maksudnya adalah Entitas mengkombinasikan dua kontrak atau lebih yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika salah satu kriteria berikut terpenuhi Yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain Dan yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak merupakan kewajiban pelaksanaan tunggal Berikutnya kita bahas modifikasi kontrak Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak Modifikasi kontrak ini dapat dideskripsikan sebagai perubahan, variasi, atau amandemen pesanan Modifikasi kontrak bisa berupa menciptakan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang sudah ada atas hak dan kewajiban pihak di dalam kontrak Pertanyaan yang mungkin timbul adalah Bagaimana jika modifikasi kontrak malah menimbulkan kontrak terpisah? Jawabannya adalah boleh asalkan memenuhi kedua kondisi ini Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang dijanjikan bersifat dapat dibedakan Dan, harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual beli sendiri entitas atas penambahan barang atau jasa yang dijanjikan dan penyesuaian yang tepat terhadap harga yang mencerminkan keadaan kontrak tertentu Oh ya, harga jual beli sendiri maksudnya adalah harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan Lalu, bagaimana jika kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah? Jawabannya adalah bisa Dengan cara Entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru Jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada saat atau sebelum tanggal modifikasi kontrak Dan, entitas mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada jika sisa barang atau jasa tidak bersifat dapat dibedakan Lalu, bagaimana jika sisa barang atau jasa merupakan kombinasi dari poin 1 dan 2 tadi? Entitas akan mencatat dampak modifikasi atas kewajiban pelaksanaan yang tidak terpenuhi dalam kontrak modifikasian Berikutnya kita masuk ke identifikasi kewajiban pelaksanaan Di awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan Suatu barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang akan menyebabkan pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa Atau, serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dan memiliki pola pengalihan yang sama pada pelanggan yang dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak Yaitu, janji untuk mengalihkan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan dalam konteks kontrak tersebut Nah, yang ini kan bersifat dapat dibedakan Bagaimana jika bersifat tidak dapat dibedakan? Entitas akan mengkombinasikan barang atau jasa dengan barang atau jasa lain yang dijanjikan Sampai entitas mengidentifikasi barang atau jasa tersebut menjadi dapat dibedakan Nah, yang terakhir dari pengakuan yaitu Penyelesaian kewajiban pelaksanaan Entitas mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan yaitu aset kepada pelanggan Aset dialihkan ketika pelanggan memperoleh pengandalian atas aset Kita masuk ke subpokok bahasan ketiga yaitu pengukuran Eh, untuk subpokok ini, tonton video berikutnya ya